Rahasia 180 Patung Masjilid 24 It'sixin Kai tertawa, aku kira dia pasti takkan mengaku sebagai pembunuh ke-18 tokoh, dan juga pasti tidak mau mengaku dia adalah si baju hijau berkedok dan Tian Ong Pangcu segala, maka ketika kita ragu dia memang benar si pengganas dan tetap menyangkal akan perbuatannya, biarlah kita mohon maaf padanya, lalu mohon diri pula. Kemudian dia menantang dia untuk duel di suatu tempat, begitu Lok Ching Hui menegas, betul, si pengemis tua mengangguk, segera pula kita mengirimkan kartu undangan para ksatria kepada para pimpinan golongan dan aliran di dunia persilatan, biar kita mengadakan lagi suatu pertemuan besar. Tak kala itu dia pasti juga akan hadir. Bila mana dia sudah hadir di tempat, lalu kita mengumumkan dosanya di depan orang banyak. Aku kira care ini akan lebih baik, entah bagaimana pendapat Lok Heng Chin Hui mengangguk setuju. Bagus, saya umpama dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya, jika aku bunuh dia di tengah pertemuan itu, tentu orang ramai takkan menjelah tindakanmu itu. Tapi kalau dia mengaku terus terang benar dia pembunuh ke-18 tokoh itu, lalu bagaimana selasukiameng? Itu menandakan dia sudah siap siaga sepenuhnya dan mungkin kita akan menjadi mangsanya pula, maka bila gelagat tidak baik, segera kita berusaha mundur teratur untuk kemudian mencari jalan lain. Baik, boleh kita laksanakan caramu ini, sambut Lok Heng Hui. Berunding sampai di sini, ternyata Pek Kho San Cheng yang termasur yang mereka tujuh pun sudah tampak di depan sana. Selama beberapa puluh tahun Tiamong Chiong Li Chin tetap tegak di tengah dunia persilatan sebagai jago nomor satu, maka perkampungan Pek Kho San Cheng tempat kediamannya di H.O.G. San juga merupakan tanah suci bagi dunia persilatan. Meski H.O.G. San bukan pegunungan ternama Pek Kho San Cheng juga cuma sebuah perkampungan yang agak lebih luas daripada kampung umumnya namun bukan gunungnya yang dikenal melainkan penghuninya, maka dalam pandangan orang persilatan umumnya Pek Kho San Cheng adalah sebuah perkampungan agung yang harus dipuja. Dahulu Tiam Holok Ching Hui dan It Sik Sin Kai sudah pernah berkunjung ke Pek Kho San Cheng, pula Kung Fu dan nama kedua orang setingkatan dengan Chiong Li Chin, sebab itulah mereka tidak mempunyai sesuatu perasaan apa-apa demi melihat Pek Kho San Cheng. Hanya Sukiameng dan Inangbi yang baru pertama kali berkunjung ke perkampungan agung ini, betapapun mereka diliputi perasaan was-was. Terutama Inangbi mengingat selekasnya akan dapat berhadapan dengan musuh pembunuh ayah, darah panas seakan-akan bergolak dalam rongga dadanya, meta pun merah. Tidak lama kemudian rombongan mereka pun sampai di luar Pek Kho San Cheng. Bangunan Pek Kho San Cheng yang terkenal ini memang hebat, megah dan luas, lebih dari 50 buah gedung berderet-deret dirimuni oleh pepohonan yang teratur. Pada pintu gerbang perkampungan terpampang papan mereka dengan tulisan Pek Kho San Cheng, Perkampungan Bangau Putih. Sesuai nama perkampungannya, terlihat beratus Bangau Putih hinggap di sana-sini dengan sikap yang anggun dan tenang. Melihat keadaan kampung yang hebat itu, diam-diam Kiameng merasa gegetun, pikirnya, sungguh sukar dipercaya jika penghuni perkampungan megah seperti ini nanti ternyata seorang pengganas yang membunuh ke-18 tokoh itu, dalam pada itu tampak seorang tua berbaju kebuah berdandan kaum hambat tampak muncul dari dalam kampung. Melihat Kiam Ho dan Nitsik Sinkai dengan dua anak muda tiba di situ, orang tua itu berseru kaget dan cepat memberi hormat katanya, Aha, sungguh luar biasa. Mungkin sudah beberapa tahun kedua juragan tua tidak pernah berkunjung kemari, entah angin apa yang meniup kalian ke sini hari ini Kiam Ho tertawa, Jawabnya, ditiup oleh angin topan. Eh, oh tua, tampaknya kamu masih seperti dulu, sedikit pun tidak tambah tua. Ah, masa seru si hamba. Rambut pun sudah hubanan, mana tidak tambah tua. Oh tua, apakah Ceng Cukalian berada di rumah tanya Ritsik Sinkai tertawa. Ada, ada jawab si hamba alisoh tua. Silakan tunggu sebentar, biar aku lapor kepada majikan. Habis itu segera ia lari masuk lagi ke dalam kampung. Setelah orang itu pergi jauh, Kiam Eng coba tanya Seng Guru, Suhu, siapakah orang tua ini doa seorang hamba tua perkampungan ini, tutur Lok Ching Hui. Dia si oh bernama Ling, dahulu sering ikut berkecimpung di dunia Kang O bersama Kiam Eng. Jika demikian, tentu kungfunya juga tidak rendah, ujar Kiam Eng. Tentu saja, Ching Hui mengangguk. Pada waktu 20 tahun yang lalu, setiap orang semua kenal Kiu Chi Lian Oh Liang. Di perkampungan ini, kecuali Tiamong bersama ketiga muridnya, terdapat tokoh kelas tinggi siapa pula tanya Kiam Eng. Orang yang setingkat Oh Ling, aku kira ada belasan orang, selain itu aku pun tidak tahu jelas, tutur Ching Hui. Ya, dahulu pernah juga aku coba ke pandayan Oh Ling, setelah ratusan jurus baru dapat aku kalahkan dia, tutur It Sik Sinkai. Terkesiap Su Kiam Eng, pikirnya, buset. Kalau seorang budak di perkampungan ini saja mampu bergebrak ratusan jurus melawan si pengemis sakti ini, bagiku kan perlu ribuan jurus untuk bisa mengalahkan kaum budak di sini setelah termenung sejenak kemudian niatannya pula, Su Hu, bila mana Tiamong Chi Ong Li Chin adalah Tian Ong Pang Chu atau si baju hijau berkedok, tentunya kaum budaknya juga pasti akan tahu. Ya, tentunya begitu, Loh Ching Hui mengangguk. Jika begitu, dari sikap Oh Ling tadi adalah Su Hu melihat sesuatu yang mencurigakan tampaknya dia bersikap sewajarnya tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Sahut Lok Ching Hui. Sikap wajar bagi seorang Kang Ong kawakan seperti Oh Ling, bukan mustahil juga sengaja dibuat-buat, ujar si pengemis tua. Ching Hui manggut-manggut, lalu katanya kepada In Ang Bi, Eh, Ang Bi, sebentar kalau bertemu dengan Chi Ong Li Chin, hendaknya kamu jangan seberangan bertindak. Ya, aku tahu, segalanya aku serahkan kepada Su Hu, Sahut Tang Bi dengan menunduk. Tengah bicara terlihat Kiu Chi Lian Ho A Chiang, sip pukulan bunga teratai sembilan jari, Oh Ling muncul pula bersama seorang tua berbaju panjang warna putih. Usia orang tua ini antara tahun 1980-an, alis dan jenggotnya sudah putih seluruhnya. Perayawakannya tinggi besar, wajahnya masih merah bercahaya, sorot matanya berkilauan, sikapnya keren dan juga menampilkan rasa welas asih dan membuat orang merasa segan dan hormat. Memang tidak salah, orang inilah jago nomor satu jaman ini, kia mong ciong licin adanya. Begitu sampai di mulut kampung, serentak ia terbahak dan menyapa, Aha, bagus sekali sudah sekian tahun kalian tidak berkunjung kemari, tadinya aku sangka kalian sudah tidak sanggup berjalan lagi. Selamat Cheong Li Heng, Sahut Lok Ching Hui dan It Sik Sin Kai berbareng. Selamat, selamat, sama-sama selamat seru Cheong Li Chin dengan tergelak. Ai, angin apakah yang meniup kalian kesini tadi sudah aku beri jawaban kepada Oh Tua, kalian ditiup kesini oleh angin topan kata Ching Hui. Angin topan apa maksudmu tanya Cheong Li Chin dengan melengat. Maksudnya, mestinya kami tidak datang kemari, tapi terpaksa datang. Tutur Ching Hui. Oh, apapun artinya ucapanmu Cheong Li Chin berubah tidak mengerti. Lok Ching Hui tersenyum, sukar untuk dijelaskan secara singkat, kenapa Cheong Li Heng tidak mempersilahkan kami masuk ke rumah untuk bicara lebih lanjut. Benar, memang harus begitu, cepat Cheong Li Chin memberi hormat. Silakan maka rombongan su kiameng lantas dibawa tuan rumah ke ruang tamu yang terpajang mewah. Setelah duduk dan teh disuguhkan, lalu Lok Ching Hui berkata terhadap kiameng dan angbi, Eh, kiameng dan angbi, lekas kalian memberi sembah kepada Cheong Li Locian. Pwee kiameng mengiakan dan memberi hormat kepada Cheong Li Chin, sedangkan ing angbi agak ogah-ogahan, ia hanya memberi hormat setadarnya saja. Kiamong Cheong Li Chin tidak menaruh perhatian, dengan tertawa ia berkata, Eh, sejak kapan Lok Heng menerima lagi? anak murid perempuan itu belum lama, sahut Cheong Hui. Bagaimana pandangan Cheong Li Heng? Masakah bisa salah lagi ujar Cheong Li Chin tergelak? Lok Cheong Hui memandang sekeliling ruangan tanyanya kemudian, Eh, kenapa beberapa anak muridmu tidak satu pun kelihatan hadir di sini ya? Bulu mereka sudah tumbuh lengkap, mana mereka mau tinggal di sini hanya untuk mendampingi seorang tua bangka seperti diriku ujar Cheong Li Chin. Sampai di sini, tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu, katanya pula, Kedatangan Lok Heng dengan membawa kedua murid kesayanganmu ini, jangan-jangan ada maksudmu hendak dicoba-coba dengan beberapa muridku yang tidak becus itu. Lok Cheong Hui menggeleng kepala dan menjawab, Oh, tidak, janganlah Cheong Li Heng salah paham, tidak ada sesuatu maksudku bertanya tentang anak muridmu. Oh, aku kira. Oh iya, kabarnya muridmu gak si klem jauh pergi ke wilayah selatan untuk mencari Jian Lian Hok Leng, hasilnya dia menemukan sebuah kota emas di Rimba Raya Purba sana, kemudian lantaran sesuatu dia menjadi cacat total, apakah betul kejadian itu memang betul? Jawab Lok Cheong Hui. Dan sekarang di mana dia tanya Cheong Li Chin pula? Entah, mati hidupnya sampai kini tidak aku ketahui, tutur Cheong Hui. Cheong Li Chin menghela napas gegetun, A.I., pemuda berbakat seperti itu ternyata berubah menjadi cacat tanpa tangan dan kaki, sungguh memilukan hati. Dan apakah Cheong Li Heng tahu sebab apa muridku diutus ke hutan purba di selatan sana untuk mencari Jian Lian Hok Leng? Aku tahu, Cheong Li Chin mengangguk. Konon Lok Heng ingin menyembuhkan penyakit putri kesayangan Butek Sin Tian In Jiok San Ya, dan bagaimana pandangan Cheong Li Heng tentang tindakanku ini, pantas atau tidak? Sudah tentu pantas dan harus dihargai bila mana untuk mencari tahu seluk-beluk siapa pembunuh ke-18 tokoh dahulu itu. Setelah melirik Jian Meng sekejap, lalu Cheong Li Chin tanya pula, kabarnya kemudian Lok Heng mengirim lagi muridmu yang kedua ini, lalu bagaimana hasilnya sudah mendapatkan Jian Lian Hok Leng yang aku cari itu, sahut Lok Ching Hui. Syukurlah, dan apakah penyakit Ling Long Nonain itu pun sudah disembuhkan ya, sudah sembuh seluruhnya, Lok Ching Hui mengangguk. Air muka Cheong Li Chin tampak agak berubah ia memandang sekejap ke arah Enang Bi, lalu berkata dengan ragu. Jangan-jangan inilah Nona. Betul, dia inilah Enang Bi potong kiam Holok Ching Hui. Sikap Cheong Li Chin memperlihatkan rasa kurang tentram, setelah mengamat-amati Enang Bi sejenak, baru saja mau bicara lagi, tiba-tiba bayangan orang berkelebat, seorang budak setengah umur masuk ke ruang tamu dan melapor, Cheng Chu, perjamuan sudah siap di tegk koting. Cheong Li Chin mengiakan dan segera berbangkit, mari, kita makan dulu, sembari bersantap sambil bicara. It's six in kai tertawa, sungguh aneh, tidak aku lihat Cheong Li Heng memberi perintah menyiapkan perjamuan, mengapa perjamuan sudah disiapkan secepat ini ada tamu agung berkunjung, dengan sendirinya harus aku layani dengan perjamuan, masakah urusan biasa begini perlu aku beri perintah lagi kan lucu ujar tuan rumah. Betul, betul, setiap tempat yang didatangi pengemis tua, minatnya yang terbesar adalah makan. Begini cepat care pembantumu menyiapkan perjamuan, sungguh sangat cocok dengan seleraku, seruit six in kai dengan tergelak. Cheong Li Chin tersenyum, malahan malam ini Ang Heng dapat pula minum sejenis arak ternama, yaitu arak yang sengaja aku pesan dari Heng Hoa Chun AHA, maksud Muhon Chin, arak harum seru si pengemis tua. Betul, Cheong Li Chin mengangguk. Konon arak ini simpanan ratusan tahun yang lalu. Aku sendiri belum mencicipinya, entah bagaimana rasanya. Sembari bicara ia terus mendahului melangkah keluar ruang tamu. Cepatit six in kai mengintil di belakang tuan rumah sambil berkawo. Wah, alangkah sedapatnya arak harum itu, sungguh menyenangkan. Jika benar arak simpanan ratusan tahun, rasanya tentu tidak perlu disebut-sebut lagi. Hanya sebentar mereka sudah sampai di sebuah gardu pemandangan di tengah taman, terlihat di situ sudah siap satu meja besar penuh aneka macam santapan. Karena malam sudah tiba ada dua pelayan memegang lemterah dan berdiri tegak di situ. Kiamong Cheong Li Chin menyilakan para tai sunnya mengambil tempat duduk, ia sendiri menuangkan arak bagi mereka dan mengajak minum. Setelah menegak satu cawan arak harum, berulang-ulang it sik sin kai memuji kelezatan arak simpanan ratusan tahun itu, lalu mereka asik bicara tentang arak yang termashur itu. Melihat beberapa orang tua itu asik bicara tentang arak, In Ang Di menjadi rada gelisah, diam-diam ia sentuh Kiameng dan memberi isyarat agar anak muda itu berusaha mengingatkan urusannya kepada ketiga orang tua. Kiameng juga merasakan bila mana Kiamong Cheong Li Chin benar adalah si pembunuh, caranya mengulur waktu begini memang menguntungkan dia, maka dengan tertawa ia lantas bersuara. Suhu, coba lihat, sama sekali Sumowai tidak mau minum arak dan malu untuk makan, bisa-bisa dia sakit perut karena kelaparan nanti. Oyea, Ching Hui tertawa, lalu berkata kepada Cheong Li Chin, Cheong Li Heng, tadi kita membicarakan urusan Ang Bi, entah apakah Cheong Li Heng menaruh minat terhadap peristiwa terbunuhnya ke-18 tokoh di Huliongkok. Padaulu itu senyuman Cheong Li Chin seketika lenyap dari wajahnya serupa awan mendung yang datang mendadak, dengan lesu ia menaruh cawan arak dan terdiam sekian lama, kemudian baru berkata sambil menata Pang Bi, Nonain, pada hari ayahmu tertimpa malang, apakah kau pun berada di Huliongkok? Betul, jawab Pang Bi dengan dingin. Waktu itu aku sembunyi di puncak terbing Huliongkok sana. Jika begitu tentu kau lihat sendiri siapa pembunuh ke-18 tokoh itu betul, malahan si pembunuh itu kemudian kabur melalui sampingku sehingga dapat aku lihat dengan jelas. Siapakah diatanya Cheong Li Chin dengan sorot metel, tajam? Siapa lagi ialah kamu sendiri? Kamu inilah si pembunuh ke-18 tokoh itu teriak Ang Di sambil berdiri dan menuding tuan rumah tadi. Seketika suasana di gardu perjamuan itu menjadi tegang. Namun Cheong Li Chin tetap duduk di tempatnya, hanya air mukanya yang tampak masam, sorot matanya berkilap dan menatap tajam Ang Di, sampai lama sekali tetap tidak bersuara. Sikapnya itu sukar bagi orang untuk menarik kesimpulan apakah jago nomor satu itu sedang marah atau lagi terkejut dan gelisah. Melihat sikap Cheong Li Chin itu, Lok Ching Hui pun mulai goyah rasa curiganya terhadap tuan rumah. Melihat orang hanya diam saja, tanpa terasa ia berkata kepada Ing Ang Bi dengan setengah mengomel. Jangan sembarangan omong, Ang Bi. Mendadak tercetus jengekan Cheong Li Chin, ucapnya. Tidak, dia tidak sembarangan omong hah, jadi, jadi Cheong Li Heng memang. Berbareng Lok Ching Hui dan It Sik Sin Kai berseru. Cheong Li Chin mengangguk, jawabnya, betul, orang yang dilihat nonain di HWL Yongkok dahulu itu memang benar ala diriku. Cuma, orang itu bukanlah pribadiku sendiri, disitulah bedanya Lok Ching Hui menghela nafas lega, ucapnya ya, memangnya sudah aku duga bahwa ada orang sengaja hendak memfitnah Cheong Li Heng. Dengan tatapan tajam It Sik Sin kaitannya Cheong Li Chin. Dari ucapanmu ini, agaknya kau pun sudah tahu siapa gerangan orang yang menyamar sebagai dirimu untuk membunuh ke delapan belas tokoh itu betul, memang sudah lama aku tahu, jawab Cheong Li Chin. Hal ini agak di luar dugaan Lok Ching Hui, tanyanya dengan heran, jika begitu, mengapa selama ini Cheong Li Heng selalu tutup mulut sebab aku menaruh simpati terhadap si pembunuh itu, jawab Cheong Li Chin tegas. Cheong Hui terkesiap, kau bilang, kau bilang bersimpatik terhadap si pembunuh betul, Cheong Li Chin mengangguk. Itulah sebabnya selama ini aku tidak mau ikut campur terhadap drama dunia persilatan itu sejauh ini. Aku harap peristiwa sedih itu biar terlupakan begitu saja, sebab kira demikianlah kira yang terbaik. Sedemikian Cheong Li Heng ingin melindungi si pembunuh, aku kira masih ada alasan lain, bukan tanya si pengemis tua. Benar, wajah Cheong Li Chin tampak pedih. Sebab kematian ke delapan belas tokoh itu memang sesuai dengan dosanya. Hah, memangnya apa kesalahan ke delapan belas orang itu tanya Cheong Hui dengan kaget. A.I., kalau aku katakan mungkin sukar dipercaya orang, Cheong Li Chin menghela nafas. Jika kalian adalah orang yang dapat mempercayai pribadiku, sebaliknya jangan kalian usut peristiwa ini. Di dunia ini memang banyak persoalan dan kejadian yang dari luar tampaknya sangat bagus dan indah, padahal dibaliknya adalah urusan yang busuk dan jahat. Maka lebih baik jangan kita ikut campur. Tidak bisa jadi, teriak si pengemis tua mendadak. Cheong Li Heng menyuruh kami mempercayai kematian ke delapan belas orang itu sesuai dengan dosa mereka, untuk itu perlu kau ceritakan duduk perkara sejelasnya. Betul Cheong Li Heng, memangnya si pembunuh yang sesungguhnya itu orang macam apa tuh Kas Ching Hui. Cheong Li Chin terdiam sejenak, katanya kemudian, jika tidak aku katakan, mungkin kalian akan mencurigai diriku sebagai si pembunuhnya, begitu bukan terus terang, memang begitu, si pengemis tua mengangguk. Baiklah, jika kalian berkeras ingin tahu, biarlah aku ceritakan. Cheong Li Chin angkat cawan arak dan diminum seteguk, setelah berpikir sebentar dengan khidmat lalu berkisah, tentang si pembunuh itu, kalau diceritakan sungguh sangat harus dikasehani. Dia itu seorang anak terbaik, bicara sampai di sini, mendadak ia berpaling dan memandang ke arah pintu pagar taman berbentuk bundar itu, Hosem, ada apa gugup? Waktu itu Ching Hui berempat lagi mendengarkan cerita tuan rumah sepenuh perhatian sehingga mereka sama terkesiap oleh teguran itu. Ketika menoleh mereka lihat seorang budak tua sedang lari masuk ke situ dengan sikap gugup. Setiba di depan gardu budak tua itu lantas berteriak, Loh ya, wah celaka ada urusan apa tanya Cheong Li Chin dengan muka masam. Melihat air muka Seng Majikan menunjuk rasa kurang senang, budak tua itu baru merasa sikap gugupnya itu kurang hormat. Ia tidak berani berteriak lagi melainkan mendekati Seng Majikan dan bicara lirih di tepi telinganya. Setelah mendapat laporan, serentak sikap Cheong Li Chin berubah hebat dan berbangkit, katanya kepada Loh Ching Hui dan It Sik Sinkai, silakan duduk dulu sebentar, ada urusan penting terpaksa harus aku tinggalkan sementara, memangnya kedatangan siapa tanya Cheong Hui bingung. Cheong Li Chin hanya menggeleng saja dengan prihatin, ia cuma bilang sebentar aku beritahu, lalu tinggal pergi bersama si budak tua dengan tergesa. Ching Hui saling pandang dengan It Sik Sinkai dan terdiam sejenak, lalu It Sik Sinkai melirik ke arah budak yang memegang lemtra sekejap, kemudian ia coba tanya Lok Ching Hui dengan bisikan gelombang suara, Lok Heng, menurut pendapatmu kira-kira apa yang terjadi siapa tahu. Mungkin kedatangan tokoh apa-apa sahut Ching Hui dengan lirih. Jika kedatangan tetamu, siapa kira-kira menurut pendapatmu dari sikap gugup mereka majikan dan hamba agaknya yang datang adalah seorang tokoh mahaliai, di dunia persilatan zaman ini, siapakah kiranya yang dapat membuat Kiamong Cheong Li Chin merasa gugup. Jangan-jangan ia itu si pembunuh ke-18 tokoh daulu ya, mungkin. Dengan tersenyum Kiameng ikut bicara, jika demikian pendapat Suhu dan Ang Pang Chu, apakah itu berarti kalian tidak mencurigai Kiamong lagi memangnya kau kira dalam hal apa dia perlu dicurigai pula tanya Ching Hui. Sedikitnya, dia tidak mempunyai cukup fakta nyata untuk membuktikan bahwa dia bukan si pembunuh, kata Kiameng. Ching Hui manggut-manggut, ia coba tanya si pengemis tua, bagaimana menurut pendapat Ang Heng aku pun tidak dapat memberi kepastian, si pengemis tua menggeleng kepala. Ia bilang sudah sejak dulu tahu orang itu menyamar sebagai dia untuk membunuh ke-18 tokoh, dikatakan pula kematian ke-18 tokoh itu pantas dengan dosa mereka. Hal ini sungguh sangat di luar dugaan. Memang, tukas Lok Ching Hui. Aku pun tidak percaya ke-18 tokoh terkemuka itu bisa melakukan halal yang tidak baik. Sampai di sini, ia coba tanyain Ang Bi, eh, Ang Bi, sebelum ayahmu tertimpa malang, apakah pernah kau lihat ayahmu berbuat sesuatu yang membuatmu heran dan khawatir? Tidak, pribadi ayahku aku yakin cukup dikenal oleh Suhu, tidak nanti dia berbuat suatu kejahatan, sahut Iang Li. Menurut ceritamu Tempo Hari, sebelum ayahmu berangkat ke HWL Yongkok, katamu sikapnya agak ganjil, sebentar senang sebentar sedih, seperti mengalami tekanan batin, begitu bukan betul, tapi hal itu kan tidak dapat menantikan ayah dan ke-17 tokoh lain pernah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati Nurania, mungkin adalah alasan lain bila mana Ing Locian PWS sebentar sedih, tukas Kiameng. Bagaimana pendapatmu sendiri tanya Chin Hui? Kita tahu, tujuan ke-18 tokoh itu membentuk kelompok, diakui ilmu pedang adalah ingin melampaui ilmu pedang Kiamong Chiong Li Locian PWS. Eh, bila mana pada suatu hari mereka diberitahu bahwa Kiamong mau memberikan sesuatu obat mujarab untuk mempercepat keberhasilan latihan mereka. Coba menurut suhu bagaimana reaksi mereka kira-kira ya, dengan sendirinya mereka akan merasa girang dan juga khawatir atau sedih, sahut Lok Ching Hui. Betul, Kiameng memang mempunyai semacam obat mujarab yang disebut Tegoan Sintan, sambung si pengemis tua. Konon sesudah minum obat itu akan dapat menambah tenaga. Apabila ke-18 tokoh itu tahu Kiamong mau memberikan obat itu kepada mereka, tentu saja mereka akan gembira. Tapi di lain pihak mereka tentu juga sama sanksi, sebab biarpun Kiamong dikenal sebagai seorang tokoh yang terhormat dan jujur, bila dia tidak pikirkan untung rugi terhadap kelompok diskusi ilmu pedang ke-18 tokoh itu dan berbalik mau mengorbankan obat untuk keberhasilan orang lain, hal sesungguhnya harus dipertimbangkan lebih mendalam. Manusia pada umumnya egoistis, mana ada orang yang mau membantu pihak lain untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Makanya, sebabnya sebentar girang sebentar sedihin locian PWS sebelum berangkat ke HWL Yongkok tentulah karena hal ini, kata Kiameng. Apabila waktu itu orang yang menyamar sebagai Kiamong itu memberikan sekotak obat racun dengan mengaku sebagai Taigoan Sintan kepada 18 tokoh itu, bila mana kamu termasuk satu di antara mereka, coba, obat itu akan kau minum atau tidak tanya Lok Ching Hwi pula. Tecu akan membuktikan dulu bila mana Taigoan Sintan itu tulen barulah akan aku minum, jawab Kiameng. Tapi menurut cerita Angli, katanya tidak lama setelah Kiameng menyerahkan satu kotak kepada ketiga belas tokoh itu, lalu racun mulai bekerja ini menandakan begitu isi kotak itu segera diminum mereka tanpa sanksi. Coba pikir, kenapa mereka bisa gegabah tanpa curi gaya, hal ini sungguh sukar untuk dimengerti. Sahut Kiameng sambil termenung. Bisa jadi sebelum si pembunuh memberikan Taigoan Sintan palsu, dia telah meminta sesuatu imbalan tertentu dari ke-18 tokoh, lantaran itulah ke-18 tokoh itu tidak menaruh curiga sama sekali. Betul, pasti begitulah adanya, Tukas Kiameng. Tapi masih ada sesuatu yang sukar dimengerti kata Chin Hwi. Menurut Ciong Licin, dia bersimpatik terhadap pembunuh itu, ini membuktikan dia kenal baik orang itu. Sebaliknya si pembunuh pasti juga kenal Ciong Licin. Jika keduanya saling kenal, mengapa pula si pembunuh perlu menyamar sebagai Ciong Licin dan membuatnya menanggung tuduhan yang sukar mengelah diri sebab itulah aku yakin apa yang diceritakan Ciong Licin Pwee. Pasti ada yang tidak jujur, kata Kiameng. Lok Ching Hwi berkerenyit kening, ia pandang ke pintu padar tembok dan berkata, aneh juga sudah sekian lama ia pergi belum lama kembali. Apakah tidak mungkin dia akan kabur? Tidak, jika dia si pembunuh, tentu sudah diketahuinya akan kedatangan kita, bila dia tidak kabur sebelumnya, sekarang tentu juga dia takkan kabur, ucap Lok Ching Hwi pasti. Tengah bicara, tiba-tiba terlihat si budak tua yang datang melapor dengan gugup tadi muncul lagi dengan membawa sesuatu barang. Sesudah dekat baru diketahui yang dibawanya adalah sebuah wajan besar yang masih mengepul panas. Terbeliak pandangan Itzik Sinkai, air liur hampir saja menetes sebab disangkanya wajan itu pasti berisi makanan enak, tanyanya dengan sikap rakus, eh, barangkali kau bawakan Ang Syohai untuk kami wajan panas ditaruh di atas meja batu oleh si budak tua, jawabnya dengan hormat, betul inilah masakan khusus yang dibuat oleh koki kepala kami. Lok Ching Hwi lantas tanya juga, eh, apakah saat ini Cheng Chu kalian masih menemui tamu betul, jawab si budak tua. Loya menyilakan tuon-tuon dahar dahulu, sebentar beliau dapat datang kemari. Sambil mengamati budak tua itu Lok Ching Hwi tanya pula, siapa nama Muhammad bernama Ho Sem, si budak tua menjawab dengan hormat, sudah berapa lama kamu bekerja di sini belum lama, baru setahun lebih. Pantas belum aku kenal. Baiklah, boleh kau pergi kata Chin Hwi akhirnya. Dengan hormat Ho Sem lantas mengundurkan diri keluar taman. Sementara itu Itzik Sinkai lagi menatap wajan panas dan hampir saja mengeces, serunya dengan tertawa, Aha, Lok Heng, kau tahu Ang Sio Hai kalau sudah dingin tentu kurang lezat, ayolah kita. Mau makan boleh silakan, kenapa Sungkan, jawab Chin Hwi tertawa. Dengan gembira Itzik Sinkai lantas membuka tutup wajan panas itu. Siapa tahu, begitu tutup wajan tersingkap, kontan keempat orang sama berteriak dan melonjak kaget. Ternyata isi wajan itu bukanlah Ang Sio Hai segala melainkan sebuah kepala manusia dengan darah yang berlumuran. Yang lebih mengagetkan lagi bahkan kepala manusia itu jelas dikenal sebagai kepala Kiamong Chiong Licin. Masih tertampak jelas kedua metu Kiamong melotot murka, kulit mukanya sudah berkerut karena direbus di dalam wajan, darah masih belepotan pada jenggot di bawah dagu, keadaan seram sekali. Pucat pasi air muka Chiong Hwi berempat, mereka melongo memandangi kepala Kiamong Chiong Licin yang melotot di dalam wajan itu. Sampai sekian lama mereka tidak dapat bicara apapun. Kedua budak yang memegang lentera juga kaget setengah mati sehingga lentera pun terjatuh ke lantai dengan gemetar seorang di antaranya melihat kepala di dalam wajan dan berucap, Oh, Allah! Bu, bukankah itu kepala loya kami? Lok Chiong Hwi berputar cepat dan meraih lebar baju salah seorang budak itu sambil membentak lekas katakan, terletak di mana dapur kalian dengan gemetar budak itu menjawab, dapur terletak di, di sana, Ching Hwi mengguncangkan tubuh budak itu sambil berseru, loya kalian tentu terbunuh oleh hosem di dapur, lekas membawa kami ke dapur sana. Budak itu mengiakan dengan gugup dan mendahului berlari sempoyongan keluar taman dan menuju ke tengah gedung sana. Lok Ching Hwi berempat mengikut ketat di belakang orang. Setelah berputar dan menyusur beberapa ruangan, akhirnya sampai di depan pintu sebuah dapur yang tertutup rapat daun pintu dan jendelanya. Terlihat asap masih mengepul di cerobong dapur. Di luar dapur juga masih ada dua pekerja sedang membersihkan alat perabot. Melihat gelagatnya agaknya mereka belum lagi mengetahui bahwa majikan mereka telah dibunuh orang. Tanpa bicara Lok Ching Hwi menerjang maju, sekali tolak, pintu dapur lantas terpentang dan terlepas dari engselnya. Beramai mereka menerjang ke dalam dapur, bayangan hosem ternyata tidak kelihatan lagi. Hanya di samping tungku menggeletak sesosok mayat tanpa kepala dan darah segar memenuhi lantai. Dan mayat ini jelas adalah mayat Tiamong Ciong Licin. Melihat rombongan Lok Ching Hwi menerjang paksa ke dalam dapur, kedua pekerja di tepi sumur tadi merasa bingung. Tapi segera mereka pun ikut masuk ke dalam dapur, mereka menjerit kaget demi melihat kepala seng majikan sudah terpenggal. It Sik Sin Kai mencengkeram salah seorang pekerja itu dan dibentak, lekas katakan, di mana koki kalian dengan gemetar pekerja itu menjawab, iyalah, iyalah hosem ke mana dia bentak pula si pengemis tua dengan beringas. Hamba, hamba tidak. Jawab pekerja itu ketakutan. Hamba tidak, tidak melihat dia keluar dari dapur. Mengapa pintu dan jendela dapur ini sama tertutup kata si hosem hendak membuat semacam, semacam makanan terkenal, maka, maka orang lain dilarang ikut menyaksikan, dan, dan kami lantas disuruh keluar, tak terduga. Oh, Tuhan, apakah dia yang membunuh loya hektomekar, memangnya sejak kapan loya kalian masuk ke dapur belum lama mungkin belum ada, belum ada setengah jam, sesudah majikanmu masuk ke situ, adakah kau dengar sesuatu suara tidak ada, kami tidak, tidak mendengar suara apapun, selagi tanya jawab sekonyong-konyong terdengar suara teriakan ramai di tengah kampung, segera terlihat beberapa orang hamba berlari datang seperti kesetanan, api, kebakaran, api. Di luar kedatangan serombongan musuh mereka menyiram minyak dan membakar, teko san ceng kita telah terkurung api demikian beberapa orang berteriak-teriak. Air muka Lok Ching Hui berubah, cepat ia tanya, musuh dari mana seorang budak menjawab, entah, tidak jelas. Mereka sama memakai kedok, berjumlah ratusan, diam-diam mereka menyiram minyak ke dalam pagar, sekarang api telah berkobar di sekeliling kampung, jalan keluar telah dibuat buntu serintak mereka menerjang keluar dapur dan melompat ke atas rumah, mereka coba memandang jauh keliling kampung, benar terlihat api berkobar di sana sini, bahkan musuh pun seperti sudah menyusup ke dalam kampung untuk menyalakan api sehingga beberapa gedung pun mulai terjilat api, lidah api dan asap tebal membubung tinggi ke udara. Hektometer, ini tentu perbuatan Tian Ong Pang Chu itu, jengek Lok Ching Hui. Ayo kita coba mencarinya di sekitar sana. Habis berucap segera ia mendahului lari cepat ke arah pintu gerbang. Cepatit Siksinkai, Sukiameng dan Inangbi ikut lari ke tengah perkampungan, terlihat beberapa. Orang sudah menggeletak di tepi pagar, namun tidak nampak jejak musuh. Waktu diperiksa lagi ke sekitarnya terlihat lidah api sudah menjilat sekeliling pagar tembok sehingga berbentuk lingkaran api yang mengurung rapat pekosan ceng, api berkobar dengan dasyat, memang benar tidak ada jalan untuk lari. Banyak penghuni pekosan ceng yang berlari kian kemari dengan senjata terhunus, mereka seperti sedang mencari musuh, juga seperti lagi mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Pendek kata, pekosan ceng yang termashur itu sekarang berada dalam keadaan kemelut. Setelah mencari kian kemari, rombongan Sukiameng tetap tidak menemukan bayangan musuh. Padahal api sudah mulai merambat ke pusat kampung, tentu saja mereka agak cemas. Tiba-tiba Hitsik Sinkai menengadah dan terbahak-bahak, hahaha. Lok Heng, selama berpuluh tahun kita malang melintang di dunia Kang O, tak terduga hari ini nyawa kita harus amblas di sini. Bila mana berita ini tersiar, bukankah akan dijadikan bahan tertawaan kawan Kang O, Lok Ching Hui tersenyum kecut? Memang, padahal bagaimana macam Tian Ong Pang Chu saja belum kita lihat, kematian ini sungguh membuat kita penasaran. Baru habis ucapannya, tiba-tiba sesosok bayangan orang melayang tiba secepat terbang. Baru saja orang ini hinggap ditamah, segera pulain berkata kepada Lok Ching Hui, harap kalian lekas mengikuti hamba yang datang ini ternyata salah seorang budak setia Tiamong Chiong Licin, yaitu Kiu Chi Lian Hoa Chiang Oh Ling. Dengan girang Ching Hui bertanya, hei, oh tua, apakah ada jalan lari Oh Ling berlari ke sebelah kanan halaman sana sambil menjawab, anda, lekas ikut padaku, ada jalan penyelamat di kamar tulis loya kami. Segera Lok Ching Hui dan rombongannya menyusul cepat ke sana. Oh Ling membawa mereka lari masuk ke kamar tulis Chiong Licin, ingeser sebuah rak buku, benar juga terlihat sebuah pintu rahasia di dinding belakang rak. Setelah pintu dibuka, Oh Ling berkata, ini sebuah jalan rahasia, dari sini dapat langsung menembus keluar kampung sana. Habis berkata segera ia mendahului menerobos ke dalik pintu. Ching Hui membiarkan Kia Meng dan Ang Bi masuk dulu baru bersama Cixin Kai ikut menyusup ke dalam pintu. Terlihat jalan di bawah tanah itu gelap gulita, apapun tak terlihat. Untung jalan itu tidak terlalu luas. Kedua dinding dapat dirabat tangan, maka mereka dapat merambat maju ke depan tanpa halangan apapun. Sembari berjalan mit Cixin Kai bertanya. Oh tua, apakah loya kalian dibunuh oleh Hosem Oh Ling menjawab dengan suara pedih, jika loya meninggal di dapur, jelas itu perbuatan Hosem. Tadi aku lihat dia meninggalkan perkampungan ini dengan terburu-buru, aku sangka dia pergi membeli sesuatu, sama sekali tak terpikir. Sampai di sini, suaranya menjadi tersendat-sendat. Dan orang macam apakah Hosan tanya Ching Hui pula. Hamba pun tidak tahu asal-usulnya, Sahut Oh Ling. Setahun yang lalu dia datang melamar pekerjaan kepada loya dan diterima untuk bekerja di dapur. Pernah aku tanya kepada loya tentang asal-usul Hosem, namun loya seperti serba susah untuk menjelaskan. Dia pasti orang Tian Ong Pang kata It Cixin Kai. Akan tetapi mengapa loya kami bila berhubungan dengan orang Tian Ong Pang tanya Oh Ling bingung. Betul, hal ini memang sangat sulit dimengerti, kata It Cixin Kai. Mungkin kau pun tidak tahu bahwa sebab kematian ke-18 tokoh perselatan di HWL Yongkok dahulu itu, si pembunuhnya justru menyamar sebagai loya kalian. Hah, apa katamu, Ang Pang Cu seru Oh Ling kaget. Maksudku, si pembunuh ke-18 tokoh perselatan itu menyamar dalam bentuk sebagai loya kalian, tutur si pengemis tua. Oh Ling tidak habis mengerti tanyanya bingung, dari mana Ang Pang Cu tahu si pembunuh melaksanakan keganasannya dengan menyaru sebagai loya kami menurut cerita nonain, sahut si pengemis tua. Ia lihat sendiri loya kalian menyerahkan sebuah kotak kepada ke-18 tokoh, kotak itu katanya berisi obat kuat, tapi kenyataannya berisi racun yang sangat jahat. Sesudah diminum ke-18 tokoh, semuanya lantas binasa. Jika begitu, jadi kedatangan Ang Pang Cu berempat sekarang semula menyangka loya kami adalah si pembunuhnya dan berniat melabraknya tanya Oh Ling. Betul, tapi sekarang, iya. Si pengemis tua menghela nafas panjang dan tidak melanjutkan. Oh Ling juga tidak bicara lagi, rombongan mereka terus merambat maju di lorong yang gelap itu, rasa duka dan malu diri meliputi perasaan Lok Ching Hui. It Sik Sinkai, Suk Yameng dan juga In Ang Di. Semula mereka mengira Kiamong Chiong Licin adalah si pembunuh ke-18 tokoh dan juga si pelaku baju hijau berkedok atau Tian Ong Pang Cu, tapi sekarang dia sudah mati, bahkan kepalanya dipenggal orang dan dikukus segala hal ini sama dengan semacam sindiran tajam terhadap prasangka mereka. Sekarang urusan sudah terbukti, maksud tujuan kepergian Gak Sik Lem dan Suk Yameng ke daerah selatan dengan harapan menyembuhkan penyakit ingatan In Ang Bi agar si Nona dapat memberi keterangan siapa si pembunuh ke-18 tokoh, sekarang tujuan tersebut jelas sudah gagal total. Ya, si pengganas yang meracuni ke-18 tokoh persilatan di HWL Yongkok tidak perlu disangsikan lagi pastilah si baju hijau berkedok, namun sesungguhnya siapakah gerangan si baju hijau berkedok itu. Begitulah mereka turun menyusuri lorong bawah tanah itu dengan bungkam, sementara itu ahling yang berjalan di depan sudah sampai di mulut gua. Ia menolak sepotong papan yang menjulur keluar itu, lalu melompat ke atas. Rupanya jalan keluar lorong itu terletak di tengah sebuah rumah gubuk, di dalam gubuk ini penuh tertimbun kayu bakar dan dihuni seorang tukang kayu, dengan sendirinya tukang kayu ini adalah orang kepercayaan Ciong Licin. Namun bagi orang yang tidak tahu seluk-beluknya tentu menyangka di dalam gubuk ini ada sebuah lorong di bawah tanah yang dapat menembus ke kamar tulis Ciong Licin. Setelah beberapa kaum hamba serta rombongan Lok Ching Hui melompat keluar dari lorong bawah tanah, tanpa bicara segera ohling mendahului berlari menuju kembali ke Pekosan Cheng. Lok Ching Hui dan lain-lain juga merasa mungkin masih berada di luar perkampungan, maka begitu melihat ohling lari ke sana, serentak mereka pun menyusul dengan kencang. Hanya sekejap saja mereka sudah berada lagi di luar perkosan Cheng, terlihat seluruh perkampungan sudah tertelan lautan api yang dasyat, lidah api menjulang tinggi ke udara dan menerangi segenap pelosok perkampungan itu seperti di siang hari, namun tiada bayangan seorang musuh yang kelihatan, melihat gelagatnya musuh sudah mengundurkan diri. Lok Ching Hui mendengus, katanya terhadap It Sik Sinkai, Ang Heng, silakan mencari ke sebelah kiri bersama Oh Tua, biar aku dan Kia Meng mencari ke sebelah kanan, nanti kita berkumpul lagi di belakang kampung sana. It Sik Sinkai mengiakan, bersama ohling dan kawanan budak mereka terus lari ke sebelah kiri kampung. Lok Ching Hui juga lantas pimpin rombongannya menuju ke sebelah kanan, ketiga orang berjajar dalam jarak beberapa meter dan terus mencari sepanjang jalan. Tidak lama kemudian kedua kelompok pun bertemu di belakang kampung, ternyata tidak menemukan sesuatu, bahkan jejak musuh pun tidak terlihat. Ohling dan kawanan budak mencucurkan air mata menyaksikan perkosan Cheng tertelan lautan api hingga ludes. Lok Heng, ucap It Sik Sinkai dengan menghela nafas, melihat gelagatnya, terasa sangat majemuk hubungan antara Ciong Li Chin dan si pembunuh. Pembunuh yang mana tanya pengemis tua. Dengan sendirinya si pembunuh ke-18 tokoh persilatan itu, jawab Lok Ching Hui. Ho Sem yang membunuh Ciong Li Chin tadi tidak lebih hanya anak buah si pembunuh itu. Sebabnya Ho Sem membunuh Ciong Li Heng tentu dengan maksud agar Ciong Li Heng tidak menyebutkan nama si pembunuh kepada kita. Betul, akan tetapi hubungan antara Ciong Li Heng dan si pembunuh sungguh ruat dan sukar untuk dirabah. Sudah jelas Ciong Li Heng terkekang oleh pembunuh itu, namun dia justru menyatakan bersimpatik terhadap pembunuh itu. Apakah mungkin terjadi, ada hubungan keluarga antara pembunuh itu dan Ciong Li Heng tanya si pengemis tua. Tidak mungkin, Lok Ching Hui menggeleng. Apabila sana keluarga, tentu Ho Sem tidak berani membunuhnya. Ya, mungkin di antara anak murid Ciong Li Heng ada yang tahu seluk beluknya, Cuma sayang tiada seorang pun di antara mereka berada di sini, kata It Sik Sien Kai sambil mendekati Oh Ling dan bertanya, Eh, Oh tua, memangnya berada di manakah anak murid lo ya kalian entah, jawab Oh Ling dengan tersendat. Sepanjang tahun mereka pun jarang berkunjung kemari. Seharusnya kau cari mereka agar pulang ke sini untuk membereskan urusan yang semrawut ini, ujar si pengemis tua. Oh Ling menuding api yang berkobar, katanya dengan pedih, Teg Kho San Chen sudah ludes di telan lautan api, memangnya masih ada urusan apa yang perlu dibereskan ya, sedikitnya perlu kau beritahu kejadian ini kepada mereka. Tentu, tentu hamba akan berusaha mencari mereka. Jawab Oh Ling dengan menangis. Dan sekarang, adakah sesuatu yang perlu bantuan kami tanya It Sik Sien Kai. Ang Pang Chu dan Lok Tai Hia akan segera pergi Oh Ling menegas. Sungguh menyesal kedatangan kami justru mendatangkan bencana maut bagi lo ya kalian jawab si pengemis tua. Namun kami juga tidak dapat tinggal diam saja di sini dan membiarkan musuh kabur begitu saja. Baiklah, mohon kalian dapat menangkap si pembunuh secepatnya untuk membalas sakit hati lo ya kami, kata Oh Ling. It Sik Sien Kai mengangguk, ia mendekati Lok Ching Hui dan mengajak, Lok Heng, mari kita pergi Lok Ching Hui tampak sedang melamun tidak bicara dan tidak bergerak, entah apa yang lagi dipikirkan. Apakah yang kau renungkan? Lok Heng tanya si pengemis tua dengan tercengang. Lok Ching Hui seperti terjaga sadar, sahupnya dengan tersenyum, Oh, maaf, aku sedang memikirkan seorang. Memikirkan siapa tanya It Sik Sien Kai. Ching Hui memandang beberapa kaum hamba itu, ingin bicara tapi urung, baru kemudian ia berkata singkat, Ah, tidak ada, marilah kita pergi. Habis itu ia lantas mendahului melangkah pergi. Rombongan mereka meninggalkan H.O.G. San dan menuju ke kota Geling yang terletak tahun 1950-an li jauhnya. Setiba di tempat tujuan hari belum lagi terang, pintu kota belum terbuka. Mereka lantas duduk di kaki tembok kota untuk menunggu. Melihat Lok Ching Hui jadi pendiam, It Sik Sien Kai coba tanya lagi, Lok Heng, maukah kau perkenalkan orang yang sedang kau pikirkan itu kepada kami? Mungkin Ang Heng juga pernah mendengar cerita tentang orang itu, sahut Lok Ching Hui. Dia adalah Sute Ciong Li Chin, namanya Hintian Kio Lo Ging Yang. Oh, jadi Ciong Li Chin mempunyai seorang sute pengemis tua menegas. Ya, masa Ang Heng tidak pernah dengar Lok Ching Hui mengangguk? Tidak, belum pernah aku dengar bahwa Ciong Li Chin masih mempunyai seorang sute. Cuma, sute Ciong Li Chin itu konon pada 30 tahun yang lalu sudah dibunuhnya. Oh, Ciong Li Chin membunuh sutenya It Sik Sien Kai menegas dengan heran. Betul, itulah yang disebut pembersihan rumah tangga, Ching Hui mengangguk. Soalnya kelakuan Hintian Kio Lo Ging Yang itu kurang baik, bawaannya dengki, banyak curiga dan cemburuan, sering hanya lantaran urusan kecil ia pun membunuh orang. Tidak jarang Ciong Li Chin memberi nasihat Kero menjadi manusia yang baik, namun tidak pernah dihiraukan Lo Ging Yang. Pada suatu hari kembali Lo Ging Yang membunuh seorang jago Sio Lin Pai hanya disebabkan urusan sepele. Tentu saja pihak Sio Lin Pai minta pertanggung jawaban Ciong Li Chin. Saking kusarnya, Ciong Li Chin menghajar Seng Sute hingga terluka parah, bahkan didepak terjungkal ke dalam jurang. Lantas, mengapa Lok Heng teringat kepada orang ini tanya It Sik Sien Kai? Sebab kemarin Ciong Li Chin pernah menyinggung bahwa si pengganas itu adalah seorang putra berbakti kepada orang tua. Sedangkan Hintian Kio Lo Ging Yang biarpun bukan seorang terpuji tingkah lakunya, namun dia justru seorang yang sangat berbakti kepada ayah bundanya. Akan tetapi Hintian Kio Kan sudah mati sekian lama ya, tapi mungkin juga dia belum mati. It Sik Sien Kai terbelalak, apa dasarnya Lok Heng berpikir begitu? Pertama, Ciong Li Chin bilang si pengganas adalah seorang putra berbakti. Kedua, Ciong Li Chin menyatakan bersimpatik terhadap pembunuh itu. Rasa simpatik ini bisa timbul dari rasa penyesalan, sebab apapun juga sebagai Su Heng tentu mempunyai perasaan, apalagi mengingat dahulu dia membunuh Hintian Kio dalam keadaan murka, sesudah terjadi dia pasti berduka dan menyesal. Bila mana kemudian diketahui Seng Sute ternyata tidak jadi mati dalam jurang, dia pasti akan senang dan terhibur. Hal ini serupa seorang ibu sehabis menghajar putranya, kemudian tentu akan merasa pedih, dan seterusnya bukan mustahil akan tambah sayang terhadap putranya. Sebab itulah, ketika, meski Ciong Li Chin sudah jelas tahu siapa si pembunuh, sejauh ini dia tetap tidak mau memberkannya kepada orang lain. Wah, jika begitu, tampaknya si pembunuh sangat mungkin ialah Hintian Kio Login, yang seru pengemis tua sambil menepuk paha. Lak Ging Hui berpikir sejenak, katanya kemudian kepada Su Kiameng, Kiameng, urutan ini perluka selidiki hingga terbukti. Baik, silakan Su Hu memberi petunjuk, jawab Kiameng dengan hormat. Sekarang Kiameng Ciong Li Chin sudah meninggal, maksud kita ingin menangkap si pembunuh ke-18 tokoh itu terpaksa harus dicari jalan lain. Dahului Holo Jin pernah memberitahukan padamu bahwa bohcus yang Jin yang tinggal di Taihin Si di kota Tiang An sangat mahir tulisan Tian Tiok. Nah, coba pikirkan, mungkinkah si pembunuh itu akan mencari bohcus yang Jin untuk minta jasanya agar menerjemahkan kitab ilmu pedang itu? Ya, jika benar si pembunuh adalah si baju hijau berkedok, kecuali ada anak buahnya yang menguasai tulisan Tian Tiok, kalau tidak ada tentu dia akan minta jasa baik bohcus yang Jin, jawab Kiameng. Maka boleh coba kau pergi ke Tiang An, ujar Lok Ching Hui. Baik, kapan kiranya Tecu berangkat tanya Kiameng. Kalau mau pergi hendaknya cepat, kan diperlukan setengah bulan perjalanan dari sini ke Tiang An. Lantas bila mana Tecu mendapatkan sesuatu hasil, kira bagaimana untuk mengadakan kontak dengan Suhu aku pikir akan putar balik dulu ke sekitar Loh Pak untuk mencari jejak Suhengmu, bila mana ada urusan perlu kontak denganku boleh kau minta bantuan Kai Pang. Sampai di sini, Loh Ching Hui berpaling dan tanya Rit Sik Sin Kai. Ang Heng, adakah perwakilan Kai Pang kalian di daerah Oh Pak Ada, yaitu di dalam kota Hau Yang, tutur si pengemis tua. Pemimpinnya seorang buntung sebelah kaki, namanya Tok Kehlohan, biasanya dia tinggal di kelenteng Hong Hucu. Nah, bila mana kau mau kontak denganku, boleh kau pergi ke Hong Yang dan tanya saja kepada Tok Kehlohan itu, kata Ching Hui terhadap Su Piam Meng. Anak muda itu mengeluarkan dua potong medali emas dan diserahkan kepada Sang Guru, katanya. Kepergian Tecu ini mungkin akan kepergok sejauh, harap Suhu pegang kedua buah medali emas ini agar tidak jatuh ke tangan musuh. Lok Ching Hui menerima medali emas dan berkata, baiklah, boleh kau berangkat. Selagi Kiam Meng hendak mohon diri kepada Hitsik Sinkai, tiba-tiba Ing Ang Bi berkata, nanti dulu, tunggu sebentar ada urusan apa Kiam Meng melengat. Ang Bi tidak menjawab, ia memandang Lok Ching Hui dan memohon. Suhu, bagaimana kalau aku ikut pergi bersama Su Su Heng Kiam Meng terkesiap, berulang ia mengedipi Sang Guru. Ching Hui tahu maksudnya, dengan tersenyum ia berkata, jangan, kepergian Su Hengmu ini sangat mungkin akan menghadapi berbagai keadilan, kungfumu sekarang belum cukup untuk memelah diri, akan lebih baik untuk sementara kau tinggal bersamaku saja. Tapi, tapi kalau Su Heng pergi sendirian bila mengalami kesulitan. Jangan khawatir, selak ya Meng. Jika ada kesulitan, aku sendiri dapat mengatasinya. Habis bicara ia lantas menjura dan mohon diri kepada Sang Guru dan si pengemis tua, lalu berangkat menuju ke utara. Setengah bulan kemudian, sampailah Su Kiam Meng ditaihin si di kota Tiang An. Biara itu sangat megah, dengan sikap seperti seorang pelancong Kiam Meng memasuki ruang pendopo biara dan menyapa seorang HWSO menyambut tamu. Ia mengaku datang dari Bulim Teh Co dan minta HWSO itu melaporkan kepada Boh Cus Yang Jin. Rupanya HWSO itu pun tahu HWSO adalah sahabat Boh Cus Yang Jin, maka tanpa ayal permintaan Kiam Meng itu disambut dengan baik, ia bawa anak muda itu ke ruang dalam. Setiba di satu kamar dalam biara, HWSO itu mengetuk pintu dan berseru dengan hormat. Lapor Cuji, pimpinan, seorang SIO SICU, Cuan Muda Darmawan, dari Bulim Teh Co Mohon berjumpa dengan Cuji segera terdengar jawaban suara welas asi dari dalam kamar, baik, silakan masuk. Perlahan HWSO menyambut tamu mendorong pintu, lalu berucap SIO SICU silakan masuk Kiam Meng mengucapkan terima kasih, melangkah ke dalam kamar. Ia lihat Boh Cus Yang Jin sedang duduk di tempat tidur, usianya sudah di atas 90, kedua alisnya putih bagai perak, namun air mukanya masih merah bercahaya. Sinar matanya tajam, jelas seorang padri saleh yang berilmu. Ia mengamati Kiam Meng sejenak, lalu mengangguk dan berucap, silakan duduk, SIO SICU, Kiam Meng tidak berani duduk, ia memberi hormat dan bertutur, Kiam Meng menyampaikan salam hormat, jangan banyak adat, SIO SICU, silakan duduk saja kata Boh Cus Yang Jin. Setelah mengucapkan terima kasih, barulah Kiam Meng duduk di sebuah bangku. Sudah 3-4 tahun tidak pernah aku lihat Wiholo Jin, apakah dia baik-baik saja selama ini? tanya Boh Cus Yang Jin. Kiam Meng tidak segera menjawab, tapi berkata setelah merandek sejenak. Apakah perlu Chai Hi perkenalkan asal usulku? Oh, tidak perlu, potong Boh Cus Yang Jin. Sudah aku ketahui kamu ini ahli waris Kiam Holok Ching Hui. Oh, dari mana Siang Jin mendapat tahu? Tanya Kiam Meng heran. Bukankah sudah kau sebut namamu sendiri sebagai Su Kiam Meng O? Oh, kiranya Siang Jin juga pernah dengar namaku, nama kebesaran kalian guru dan murid sudah lama aku dengar jika begitu. Tentu Siang Jin juga tahu guruku adalah sahabat baik Wiholo Jin ya, tentu saja tahu. Apakah Siow Si Chu atas permintaan Wiholo Jin membawakan suratnya untuk ku? Tidak. Wilo Cian PWM mengalami musibah, dua bulan yang lalu beliau diculik orang hingga sekarang belum diketahui di mana dia. Hah, mengapa bisa terjadi begitu tanya Boh Cus Yang Jin dengan terkesiap? Cukup panjang untuk diceritakan, tutur Kiam Meng. Apakah Siang Jin tahu atas perintah guru pernah aku pergi ke wilayah selatan untuk mencari Jian Lian Hok Leng? Pernah aku dengar secara kurang jelas, apakah diculitnya Wiholo Jin ada sangkut prautnya dengan urusanmu itu betul? Jika Siang Jin ingin tahu duduknya perkara dengan jelas, sudikah engkau mendengarkan ceritamu baik? Silakan, kata Boh Cus Yang Jin. Sukiam Meng lantas bercerita mulai dari terbunuhnya ke-18 tokoh persilatan di HWL Yongkok Daulu sehingga terculitnya Wiholo Jin oleh begundal Tian Ongpang belum lama ini. Meski Boh Cus Yang Jin adalah seorang padri saleh yang sudah bersih dari perasaan manusiawi, tidak urung air mukanya memperlihatkan rasa heran dan kejut oleh cerita Kiam Meng itu. Tak tersangka Siow Si Chu bisa mengalami peristiwa yang aneh-aneh itu, saat ini berada di manakah si baju hijau berkedok itu tanyanya kemudian. Bila mana aku tahu di mana beradanya orang berkedok itu tentu takkan datang kemari untuk mengganggu keterangan Siang Jin, jawab Kiam Meng. Oh, apakah barangkali aku dapat membantu Siow Si Chu untuk menemukan orang berkedok hijau itu? Tanya Siang Jin bingung. Ya, mungkin dapat, Kiam Meng mengangguk. Mungkin dapat. Apa maksudmu? Tanya Siang Jin. Tadi sudah aku ceritakan, ke-180 patung emas yang berada di kota emas telah dibawa lari seluruhnya oleh si baju hijau berkedok itu, sedangkan nilai patung emas yang paling berharga bukan emasnya sendiri melainkan semacam ilmu pedang mahasakti yang terkandung dalam 180 patung itu, yaitu pada setiap patung tersimpan satu jurus ilmu pedang tersebut. Pada bagian loher setiap patung itu sembunyi sebuah medali yang bertuliskan kunci dari setiap jurus ilmu pedang yang bersangkutan. Baiklah, sekarang dapat aku pahami maksud kedatangan Siang Jin dengan tersenyum. Dari Wilocian PWE pernah aku dengar bahwa Siang Jin adalah satu-satunya orang yang paham tulisan Tiantiok di negeri ini, sebab itulah guruku menyuruhku datang kemari untuk minta bantuan Siang Jin, untuk itu mohon Siang Jin suka membantu sedapatnya, apakah Siow Si Chu menyangka orang berbaju hijau dan berkedok itu akan datang mencari diri ku tanya Siang Jin setengah termenung. Ya, bisa jadi, kiameng mengangguk. Kecuali dia tidak menaruh minat terhadap ilmu pedang sakti itu. Cuma mohon Siang Jin pikirkan apakah mungkin dia tidak menaruh minat terhadap ilmu pedang mahasakti itu. Jika dia benar datang kemari, lalu care bagaimana akan kau hadapi dia tanya Siang Jin. Mungkin dia takkan datang sendiri, umpama datang sendiri juga tidak sanggup aku tangkap dia, maka aku pikir, jika dia cuma mengiring utusan untuk mengundang diriku lalu apa tindakanmu jika begitu harap aku diperkenankan menyamar sebagai pelayan Siang Jin untuk ikut pergi ke sana, ehm, gagasan bagus, ucap Siang Jin dengan tertawa. Tapi apakah kamu tidak khawatir akan dikenali mereka aku dapat menyamar, ujar kiameng. Menyamar sebagai hosyo cilik perlu rambutmu dicukur, apakah kamu tidak keberatan rambutmu dicukur kelimis demi menolong willohian pwe dan nona ih, apa artinya jika aku coba mengorbankan rambut saja bagus, kata bohcu Siang Jin. Umpama lagi bila tulisan pada medali ini disalin mereka dan dibawa kemari untuk minta bantuanku untuk menerjemahkannya, lalu apa yang akan kau lakukan itu terlebih mudah diselesaikan, ujar kiameng. Siang Jin boleh menerjemahkannya, lalu membuat satu salinan palsu untuk mereka, salinan yang tulen diberikan kepada aku. Di antara kedua perumpamaan itu, si Yau Si Chu kira-kira mana yang akan dilaksanakan pihak lawan tanya bohcu Siang Jin. Aku kira-kira pertama besar kemungkinan akan digunakan pihak lawan, sebab si baju hijau berkedok itu pasti tidak mau ada orang kedua juga mempelajari ilmu pedang sakti itu, maka setelah Siang Jin selesai menerjemahkan yang dimintanya, sangat mungkin gak akan membuat susah Siang Jin, untuk itu tentu akan lebih mudah terlaksana bila mana dilakukan di luar biara, bohcu Siang Jin mengangguk, katanya. Jika begitu, kalau si Yau Si Chu ingin menyamar sebagai hosyo cilik, rasanya hari ini juga perlu dicukur. Untuk ini juga tidak perlu tergesa-gesa biarlah tunggu dulu kedatangan mereka baru kita bekerja menurut keadaan, bisa jadi. Tidak, sebab esok juga aku harus memenuhi undangan kejusan untuk meresmikan pemukaan sebuah biara baru, yaitu Kau Goansi, ini merupakan pertama kali aku tinggalkan biara ini selama sekian tahun bisa jadi mereka akan menunggu diriku di sana. Oh, kiranya begitu, apakah Siang Jin tahu persis di Jusan ada Kau Goansi yang baru selesai dibangun tanya Kiameng. Benar biara itu dibangun atas sumbang si hartawan terkenal Teng Wangwi di kota ini, dua bulan yang lalu dia sudah datang kemari untuk memohon kehadiranku di Kau Goansi untuk upacara pembukaan secara resmi. Sebelum ini Teng Wangwi juga sering memberi sumbangan terhadap biara kami ini, maka tidak dapat aku tolak undangannya itu. Kiameng meraba kepala dan berkata, Jika begitu, memang sangat mungkin si baju hijau berkedok itu akan menculik Siang Jin dalam perjalananmu, maka bolahlah hari ini juga aku cukur rambut hingga kelimis, segera Bohcu Siang Jin tepuk tangan dua-tiga kali dan segera seorang padri menolak pintu dan melangkah masuk untuk menerima perintah. Bohcu Siang Jin menunjuk Kiameng dan berkata, Sio Si Chu ini cukur rambut untuk dibaptis, maka pergilah memanggil petugas yang bersangkutan. Hw. Sio muda itu mengiakan dan mengundurkan diri. Tidak lama kemudian seorang Hw. Sio tua berkain kuning melangkah masuk dengan membawa sebuah kotak, seorang Hw. Sio setengah bayah ikut masuk. Keduanya memberi hormat kepada Bohcu Siang Jin. Bing Tim, ucap Bohcu terhadap Hw. Sio setengah bayah. Tentunya kau tahu Sio Si Chu ini dari Bulim Tehco, bukan dengan hormat Bing Tim mengiakan. Dan siapa lagi penghuni biara ini yang tahu hal ini tanya Bohcu pula. Hanya Tecu sendiri yang tahu dan tidak Tecu beritahukan kepada orang lain, tutur Bing Tim. Bagus, Bohcu mengangguk. Sekarang Sio Si Chu ini minta dicukur dan menjadi anggota biara kita, hendak aku terima dia sebagai murid, maka jangan kau beritahukan kepada siapapun bahwa dia datang dari Bulim Tehco mengerti baik, sahut Bing Tim dengan hormat. Dan kalau ditanya orang, katakan dia ini Hw. Sio Cilik yang datang dari Ngorgo Taisan, Kembali Bing Tim mengiakan. Baik, sekarang boleh kau carikan seperangkat baju yang cocok bagi Sio Si Chu ini, kata Bohcu Sion Jin. Bing Tim mengiakan dan segera mengundurkan diri. Lalu Bohcu berpaling dan berkata kepada Hw. Sio tua pembawah kotak, Cukong Sute, Sio Si Chu ingin meninggalkan halayak ramai dan minta dicukur, silakan kau bantu melaksanakan keinginannya itu. Tanpa ragu Cukong Hw. Sio lantas mendekati Su Kiameng untuk melaksanakan tugas. Sembari menerima pembaptisan itu, kesempatan itu digunakan Kiameng untuk minta petunjuk berbagai filsafat agama Buddha sehingga banyak menambah pengetahuan untuk bekal hidup selanjutnya. Tidak lama kemudian rambut Kiameng pun selesai dicukur kelimis. Sekaligus Bohcu memberikan nama agama kepada Kiameng, yaitu Gergolian. Dalam pada itu Bing Tim datang pula dengan membawa seperangkat baju padri dan sepasang sepatu. Segera Kiameng ganti pakaian serta merias muka seperlunya, dalam waktu singkat dia benar-benar berubah menjadi seorang Hw. Sio muda, sedikit pun tidak ada bekas-bekas Su Kiameng. Kemudian Bohcu Siang Jin mengajarkan lagi sekadar tata tertib dan tata care orang yang beragama Buddha, lalu Cukong disuruh membawanya untuk berkenalan dengan segenap penghuni biara. Seharian Kiameng belajar keagamaan pula dengan Bohcu Siang Jin, petangnya, Bing Tim datang melapor, lapor cuji, atas utusan Teng Wang Wi katanya perlu bicara dengan cuji. Silakan masuk, kata Bohcu Siang Jin. Tidak lama Bing Tim membawa masuk seorang Buddha setengah umur, setelah memberi hormat Buddha itu berkata, Wang Wi menyuruh hamba memberitahukan kepada Siang Jin bahwa esok pagi pukul 10 tepat Wang Wi akan datang menjemput Siang Jin untuk berangkat bersama ke Kau Goan Si. Baik, aku sudah siap, kata Bohcu Siang Jin. Entah Teng Lo Si Chu menumpang kereta atau naik kuda, Wang Wi bilang tidak ingin kelihatan menyolok, maka ingin menumpang kereta care sederhana, maka hamba disuruh tanya Siang Jin adakah beda pendapat atau tidak. Sampaikan kepada Teng Lo Si Chu bahwa esok pagi aku siap menyambut kedatangannya. Budak tua itu membuat hormat, lalu mohon diri. Setelah budak itu pergi jauh, Kiameng coba tanya Bohcu Siang Jin, siapakah nama Teng Wang Wi itu lengkapnya dia bernama Teng Lo I E, terkenal sebagai salah seorang dermawan di kota Tiang An ini, sehari-hari sangat murah hati dan suka padanya. Sudah berapa lama dia tinggal di kota ini tanya Kiameng pula. Dia asli kota Tiang An ini, tahun ini berusia 68 tahun, hartanya berlimpah, cuma sayang tidak punya keturunan, wah, orang berhati mulia justru tindak dikaruniai anak, sungguh tidak adil, ujar Kiameng, Bohcu Siang Jin hanya tersenyum saja tanpa tanggap. Kiameng berkata pula, pernah tecu mendengar orang berceramah, katanya, berbuat baik tanpa ada imbalan, tentu karena leluhur berbuat jahat. Berbuat jahat tanpa ganjaran, tentu karena leluhur berbuat amal. Bagaimana pendapat Siang Jin terhadap pikiran tersebut? Bohcu Siang Jin tetap tersenyum tanpa menjawab. Selang sejenak, tiba-tiba ia tanya dengan tertawa, apakah Siow Si Chu setuju dengan jalan pikiran? Seperti itu pengalaman dan pengetahuan tecu terlampau dangkal, maka tidak berani memberi kesimpulan, jawab Kiameng. Ganjaran bagi perbuatan baik atau jahat, selalu datang melekat bagai bayang-bayang, tutur Bohcu Siang Jin dengan tersenyum, hukum sebab dan akibat akan terus berputar selama tiga turunan tanpa putus. Ucapan Siow Si Chu tadi memang tepat. Kita ambil saja Teng Wangwi sebagai contoh, konon sebelum dia berusia empat puluh, sama sekali dia tidak pernah berbuat baik, malahan harta bendanya itu diperoleh dari usaha uang panas, yaitu menjadi rentenir, apakah kau tahu arti rentenir? Ya, lintah darat, pengisap darah kaum miskin, Tukas Kiameng dengan tertawa. Omi Tawut. Memang begitulah, ucap Bohcu Siang Jin. Cuma, asalkan golok jagal dilepaskan seketikapun menjadi Buddha. Bahwa Teng Lo Si Chu dapat mencapai kesadaran, sungguh harus dipuji. Tanda petik.